Naga beracun jilid 11. Maaf, Paduka Raja Muda Baducin. Saya kira, urusan anak buah adalah urusan kecil, apa perlunya dibesarkan lagi? Biarlah lain hari kami akan mengirim obat kepada tujuh orang anggota pasukan pedang bengkok itu disertai maaf kedua orang muda ini, Airh, Poakiu, kenapa begitu? Kami yakin bahwa Raja Muda Baducin tidak mempunyai niat buruk. Beliau memang kagum kepada orang-orang liai seperti juga kami. Oleh karena itu, pertandingan adu kepandayan ini menarik sekali, lalu dia menoleh kepada Xiaoken. Orang muda, beranikah kalian berdua menandingi kedua orang pengawal pribadi Raja Muda Baducin itu? Kami hanya menanti perintah Paduka, jawab Xiaoken. Bagus. Kami perintahkan kepada kalian berdua untuk menandingi dua orang raksasa kembar itu mengadu ilmu kepandayan kepada seorang di antara pengawalnya. Dia berkata, cepat engkau ke ruangan berlatih dan persiapkan tempat untuk mengadu kepandayan sambil tertawa-tawa akan tetapi hati mereka sebetulnya panas, dua orang bangsawan itu berjalan berdampingan menuju ke ruangan latihan yang luas di sebelah belakang bangunan itu. Mereka diikuti Polakiu, kemudian dua orang pengawal pribadi bangsa Turki, lalu Xiaoken dan Bilan, baru dua belas orang pengawal pangeran itu mengawal bagian paling belakang. Sebetulnya jarang sekali dua orang bangsawan itu saling berkunjung, bahkan tidak pernah. Semua orang tahu belaka bahwa pangeran tua Lisiuti merupakan bangsawan yang tidak suka kepada orang Turki, seperti banyak pula pejabat dan bangsawan yang seperti dia. Akan tetapi karena pasukan Turki itu merupakan rekan dari pasukan yang dipimpin Panglima Besar Lisi Bin, TNTU saja dia tidak berani berterang menyatakan rasa tidak sukanya kepada bangsa Turki. Hanya di dalam hatinya saja dan dia tidak pernah bergaul dengan mereka, kecuali dalam pertemuan resmi. Hal ini diketahui pula oleh Raja Muda Baducin, maka kalau dia bersikap ramah, ini hanyalah basa-basi belaka. Di dalam hatinya, tentu saja dia juga amat tidak suka kepada adik Kaisar yang anti-Turki ini. Mereka kini memasuki ruangan latihan yang luas itu. Di sini bukan hanya untuk latihan para pengawal, akan tetapi jauh ga kadang-kadang kalau Seng Pangeran mengadakan rapat rahasia dengan orang yang dipercayanya saja, tempat ini dipergunakan. Tempat ini aman, tertutup dan terjaga ketat oleh para pengawal sehingga orang luar jangan harap akan dapat mengintai, apalagi masuk. Setelah tiba di situ Seng Pangeran dan Seng Raja Muda segera duduk di kursi yang sudah disediakan, sedangkan para pengawal berjajar di belakang Pangeran. Juga di pintu terdapat prajurit yang berjaga. Dua orang raksasa kembar itu agaknya sudah siap dan mereka menyeringai sambil memandang ke arah Xiao Kan dan Bilan, calon lawan mereka. Xiao Kan segera memberi hormat kepada Pangeran Tua Li Siuti. Mohon maaf, Pangeran. Saya mohon agar pertandingan ini diadakan satu lawan satu dan bergiliran, karena seorang di antara kami harus menjaga Lan Lan, anak kecil ini, mendengar ucapan Xiao Kan itu, Bilan mengangguk setuju dan ia merasa girang sekali. Memang, adanya Lan Lan merupakan kelemahan bagi pihaknya. Ia belum tahu tak lawan. Siapa tahu mereka menggunakan akal untuk mencapai kemenangan, misalnya dengan menangkap Lan Lan, seperti yang pernah dilakukan tiga orang perwira di kota Penglu itu. Permohonan Xiao Kan kepada Pangeran. Itu memang penting sekali, karena dengan kele bergantian, maka Lan Lan terjaga dengan aman. Pangeran Tua tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, di sini tidak ada istilah keroyokan. Kami pun ingin menikmati adu kepandaian ini, kalau satu lawani satu akan dapat kita ikuti dengan baik. Siapa di antara kalian yang akan maju lebih dahulu Bilan menyerahkan Lan Lan kepada Xiao Kan? Anak ini sudah biasa dengan Xiao Kan, maka ia pun mau saja di pangku pemuda itu dan Bilan lalu bangkit menghampiri Pangeran. Saya yang akan maju lebih dulu, Pangeran, Pangeran Tua Li Siuti tersenyum kagum. Dia belum percaya betul bahwa wanita muda cantik yang mempunyai seorang anak ini memiliki ilmu kepandaian hebat dan akan mampu menandingi seorang di antara dua raksasa kembar itu. Akan tetapi sikap wanita yang demikian tenang dan berani saja sudah mengundang kekagumannya. Bagaimanapun juga, dalam hal keberanian, wanita ini jarang tandingannya, pikirnya. Dia pun mengangguk dan menoleh kepada Raja Muda Baducin. Nah, jago kami sudah maju. Paduka akan mengajukan jago yang mana sebetulnya, tingkat kepandaian dua orang saudara kembar itu sama dan kelihayan mereka justru kalau mereka maju berdua. Biarpun mempunyai dua badan, namun saudara kembar itu dapat bergerak seperti dikemudikan satu pikiran dan satu perasaan saja, dan hal ini yang membuat mereka sukar dikalahkan kalau maju berdua. Namun, biarpun seorang diri, masing-masing juga merupakan lawan yang amat kuat. Hanya bedanya, kalau Gondulam Hon ya suka akan kemuliaan, adik kembarnya, Gondalu, adalah seorang macu keranjang. Maka, begitu melihat yang maju bilang, wanita yang cantik manis itu, Gondalu mendahului saudara kembarnya dan melangkah maju memberi hormat kepada Raja Muda Baducin sambil berkata, Kalau paduka mengizinkan, hamba yang akan maju menandingi perempuan ini. Yang mulia tentu saja Baducin mengenal watak Gondalu, maka dia tersenyum dan mengelus kumisnya sambil mengangguk-angguk, bersenang-senanglah engkau, Gondalu katanya. Gondalu melangkah maju menghampiri belan yang sudah siap berdiri di tengah ruangan yang luas itu. Ia bersikap waspada, berdiri dengan santai, akan tetapi seluruh syaraf di tubuhnya dalam keadaan siap-siaga. Ia tadi sengaja menanggalkan sepasang pedangnya dan menyerahkannya kepada Xiao Ken sehingga melihat ini, sebelum melangkah maju Gondalu juga menanggalkan pedang bengkoknya dan menitipkannya kepada saudara kembarnya. Hal ini atas isyarat Xiao Ken yang tidak ingin kehadiran mereka yang pertama itu akan membuat lawan roboh terluka atau tewas sehingga akan terjadi permusuhan antara dua orang besar itu. Gondalu yang juga tidak ingin membunuh lawan, senang melihat wanita itu maju dengan tangan kosong. Dengan bertanding tanpa senjata, lebih mudah baginya untuk menelikum dan menangkap wanita cantik itu, mengalahkannya tanpa melukai, akan tetapi tidak akan dapat sepuasnya memegang-megang dan mengusap-usap. Bagi orang biasa, melihat kedua orang yang akan bertanding itu berhadapan, tentu akan merasa cemas terhadap belan. Sungguh tidak setadan lawa itu, amat berat sebelah. Gondalu adalah seorang laki-laki raksasa yang tubuhnya berotot dan kokoh kekar seperti tugu batu. Sedangkan bilan seorang wanita muda yang tubuhnya ramping padat dan nampak lemah lembut, tubuh yang membayangkan kehangatan dan kelembutan yang sepatutnya hanya menandingi kemesraan dan belayan, bukan kekerasan dan pukulan. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak 2 meter. Raksasa itu berdiri dengan punggung agak melengkung ke depan, lebar dan tinggi, seperti seekor beruang. Kedua lengannya yang panjang itu tergantung lepas sampai hampir mencapai lutut, dengan jari-jari tangan yang besar. Ibu jari raksasa itu tentu tidak kalah besar dibandingkan pergelangan tangan bilan. Agaknya, sekali terkena cengkeraman jari-jari tangan itu tulang-tulang bilan akan remuk-remuk. Bilan hanya setinggi bawah pundak Gondalu dan biarpun mereka berdiri dalam jarak. 2 meter, hidung bilan masih dapat menangkap bau yang apek dan mengingatkan ia akan bau di kandang kerbau. Hehehe, sudah siapkah engkau, nona Gondalu bertanya sambil menyeringai, kata-katanya terdengarkaku dengan logat asinnya. Kalau sudah, seranglah dan perlihatkan kepandayanmu pihakmu yang menantang, maka kamulah yang harus menyerang lebih dulu. Aku sudah siap jawab bilan, sikapnya masih tenang saja dan santai, akan tetapi matanya tak pernah berkedip, mengikuti gerakan tubuh orang, terutama kedua pundaknya karena semua gerakan penyerangan kedua tangan selalu didahului oleh gerakan pundak. Juga pendengarannya dikerahkan agar dapat ia menangkap semua sambaran kaki lawan kalau melakukan penyerangan. Hal ini penting sekali karena kadang-kadang, pendengaran mendahului penglihatan dalam mengikuti gerakan lawan. Hehehe, kau sambut ini, nona manis dan Gondalu sudah menerjang ke depan, kedua lengannya yang panjang itu bergerak, yang kanan meluncur ke depan mencengkeram ke arah dada bilan dan yang kiri menyambar dari atas untuk menjambak rambut wanita itu. Jelas bahwa orang Turki ini tidak lagi bersikap sungkan, walaupun menghadapi lawan wanita, begitu menyerang, dia langsung mencengkeram ke arah dada, hal yang tidak akan dilakukan oleh seorang yang menjaga kesopanan terhadap wanita. Namun, bilan menghadapinya dengan tenang. Ia memang tidak pernah mengharapkan orang seperti raksasa ini akan mengenal sopan santun, maka serangannya pun tidak membuat ia terkejut atau marah. Dengan lembut dan tidak tergesa-gesa ia melangkah mundur dan serangan kedua lengan panjang itu pun luput, akan tetapi Gondalu sudah melangkah maju. Kalau bilan melangkah mundur tiga langkah, maka raksasa ini dengan satu langkah saja sudah mendekati bilan dan sekali ini, kedua tangannya yang kasar dengan jari-jari tangan terbuka, sudah menyambar dari kanan-kiri untuk menangkap pinggang bilan. Kembali bilan mengelak dengan lompatan ke kiri. Ia belum berani lancang membalas karena ia harus mencari dulu kelemahan dari lawan, dan ia dapat menduga bahwa lawan belum benar-benar menyerangnya, hanya mengira ala seorang wanita lemah dan hendak mempermainkan saja. Setelah dua kali tubrukannya luput, Gondalu mulai merasa penasaran. Dia melihat gerakan wanita itu ketika mengelak, demikian ringan dan cepat, maka sebagai seorang yang banyak pengalaman berkelahi, dia dapat menduga bahwa wanita ini memiliki kegesitan yang membuat dia akan selalu gagal kalau menyerang dengan lemah dan berusaha menangkap saja. Maka, setelah lima kali menubruk dan gagal, kini mulailah Gondalu melakukan penyerangan dengan sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan suara gerengan nyaring dan lengan kirinya bergerak, mencengkeram dari kiri atas ke arah kepala lawan, sedangkan tangan kanannya mendorong dengan telapak tangan ke arah perut. Serangan ini hebat sekali dan dari sambaran anginnya, tahulah Bilan bahwa lawan mulai bersungguh-sungguh. Plak. Plak ia sengaja mundur sambil menangkis dengan kedua lengannya untuk mengukur tenaga lawan. Bilan merasa tubuhnya terguncang. Benarlah dugaannya bahwa mengadu tenaga dengan lawan seperti ini amat berbahaya. Ketika tangan itu menyambar selagi ia terguncang, ia sudah melompat ke atas dan kakinya mencuat, menendang ke arah muka lawan. Gerakan ini amat cepat karena dilakukan ketika tubuh mencelat ke atas, seperti serangan kaki seekor burung Raja Wali. Uh Gondalu terkejut dan cepat dia menarik tubuh atas ke belakang. Nyaris mukanya tercium sepatu. Dan kini Bilan berjungkir balik tiga kali, turun ke atas lantai di belakang lawan. Akan tetapi Gondalu sudah membalik sambil melakukan tendangan. Kakinya yang panjang dan besar itu menyambar seperti sebuah balok yang besar, mendatangkan angin bersiut. Bilan kembali melompat dan mengelak sehingga tendangan itu hanya mengenai tempat kosong. Marahlah Gondalu. Lupa dia bahwa lawannya seorang wanita yang cantik ngolek. Lengap semua keinginannya merangkul, memeluk, meraba dan mencolek. Dengan beringasnya menyerang dan... Ternyata raksasa ini memiliki gerakan silat yang amat ganas, dan tenaganya memang dasyat. Namun, tidak percuma beberapa tahun Bilan digembleng ilmu oleh guru yang kemudian menjadi suaminya, yaitu Mendiang Sintiau, Raja Wali Sakti, Liu Boki. Tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung Raja Wali, mengelak sambil membalas dengan serangan yang cepat sekali, dari kanan-kiri, dari depan dan terutama sekali dari atas. Ia pasti membalas dengan serangan dari atas yang membuat Gondalu terkejut, dan berkali-kali dia nyaris terkena tamparan atau tendangan lawan. Kini Raja Muda Baducin memandang bengong. Pertandingan itu jelas memperlihatkan bahwa jagonya sama sekali tidak mampu mendesak lawan, dan pertandingan itu hebat sekali. Bagaikan sekor beruang besar melawan seekor burung Raja Wali. Beruang itu mencoba untuk menangkap dan menyerang dari bawah dan Raja Wali menyambar-nyambar dari atas. Bukan main hebatnya wanita itu dan sekarang dia mengerti mengapa tujuh orang anggota pasukan pedang bengkok tidak mampu mengalahkan wanita itu. Memang hebat. Juga Gondulam menonton dengan penuh perhatian. Dia melihat betapa saudara kembarnya itu tidak kalah dalam hal tenaga dan memiliki daya serang yang lebih dasyat dan ganas, akan tetapi saudaranya itu tidak berdaya karena lawan terlampau gesit, terlampau cepat gerakannya dengan keringanan tubuh yang mengagumkan. Sukar memang menangkap atau menyerang lawan segesit itu, dan saudaranya itu berada dalam bahaya kalau dia tidak hati-hati. Sementara itu, Pangeran Tua Lisyuti juga memandang bengong, akan tetapi bengong dan kagum di samping perasaan gembiranya. Berulang kali dia memandang kepada Pua Kiyu sambil mengangguk-angguk senang. Memang pilihan orang kepercayaannya itu benar sekali. Wanita ini hebat. Kalau dia mempunyai pengawal keluarga seperti ini, tentu aman. Dan putrinya, anak tunggalnya, Li Aiyen yang akhir-akhir ini rewan ingin belajar silat, dapat berguru kepada wanita yang liai ini. Tiba-tiba dia melihat putrinya itu muncul di ambang pintu ruangan itu. Para penjaga memberi hormat, akan tetapi gadis itu tidak memperhatikan, dan ia melangkah masuk, lalu berdiri bengong memandang ke arah pertandingan yang tengah berlangsung. Li Aiyen adalah seorang darah berusia 17 tahun yang cantik, berkulit putih mulus dengan dandanan seorang puteri, serba indah dan mewah pakaiannya. Rambut digelung tinggi di atas kepala, dihiasi emas permata. Juga telinga, leher, lengan dan jari tangannya berhiaskan emas permata gemerlapan. Gadis itu memiliki metu dan mulut yang manis dan genit menantang. Kerling matanya tajam, senyumnya menantang dan ia memang memiliki daya tarik yang mempesona. Karena pertandingan sedang berlangsung dan semua orang memperhatikan pertandingan itu. Pangeran Tuali, Siuti juga diam saja tidak menegur puterinya yang nampak tertegun dan berdiri di dekat pintu. Pertandingan itu kini sudah mencapai puncaknya. 30 jurus telah lewat dan belum pernah satu kalipun bilang terjamah jari tangan gondalu atau ujung kakinya. Gerakan wanita muda ini terlalu cepat bagi gondalu dan kini bilang yakin bahwa kelemahan lawannya adalah pada gerakannya yang terlalu lamban, karena berat badan dan karena kekakuan otot-otot yang dilatih terlalu keras itu. Gondalu memang berhasil memiliki tenaga otot sebesar gajah, akan tetapi hal ini membuat gerakannya menjadi kaku dan lamban. Ia tahu pula bahwa lawan ini memiliki kekebalan, bahkan pernah ia menotok dengan jari tangan dan mengenai leher dan pundak, akan tetapi raksasa itu tidak banyak terpengaruh, hanya tergetar sedikit akan tetapi tidak roboh. Sukar agaknya merobohkan raksasa ini kalau tidak menggunakan akal, pikirnya. Dari gurunya ia telah mendapat banyak petunjuk bagaimana menghadapi lawan yang tangguh, kebal dan sukar dilukai. Bilan mempercepat gerakannya dalam ilmu silat hui tiausin kun, silat sakti raja wali terbang, sehingga Gondalu terpaksa harus ikut berputar karena lawannya seperti terbang berputaran. Gondalu menjadi pening juga karena gerakan lawan terlampau cepat. Tiba-tiba dia melihat bayangan lawan meloncat ke atas dan ketika wanita itu menukik turun, kedua tangannya menyambar ke arah ubun-ubun kepala dan matanya. Huh! Gondalu menggereng dan kedua lengannya diputar di depan kepala dan muka untuk melindungi bagian ini. Dia memang kebal, akan tetapi matanya jelas tidak kebal, dan ubun-ubun kepalanya merupakan bagian yang amat berbahaya walaupun sudah dilindungi dengan kekebalan. Jangankan terluka, baru tergetar keras atau terguncang saja sudah berbahaya. Akan tetapi, secepat kilat bilan mengurungkan serangannya dan tubuhnya meluncur ke bawah, memutar dan dari belakang, kedua kakinya menghantam ke arah kedua kaki lawan, tepat di belakang lutut. Beres betapapun kuat dan kebalnya tubuh Gondalu, akan tetapi dihantam dengan tendangan mengandung Sinkang dan tepat mengenai belakang lutut, tentu saja dia tidak mampu bertahan untuk berdiri lagi. Kedua lututnya tertekuk dan dia pun sudah jongkok dan bertekuk lutut. Biarpun dia tidak keroboh, akan tetapi sudah jatuh berlutut. Seperti itu sungguh merupakan bukti bahwa dia telah kalah. Kalau lawan menghendaki, ketika dia jatuh berlutut itu, TNPU lawan dapat menghabisinya dengan serangan maut ke arah kepalanya. Bilan cepat memberi hormat kepada pangeran Tua Lisiuti dan pangeran itu tersenyum gembira bukan main. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan yang nyaring. Semua orang menengok ke pintu dan melihat betapa yang bertepuk tangan adalah Putri Seng Pangeran, Semua orang, termasuk para prajurit yang berjaga, ikut pula bertepuk tangan. Tepuk tangan Aiyin dan ayahnya yang paling keras dan kedua orang inilah yang membuat semua orang berani ikut-ikut bertepuk tangan, Kecuali tentu saja Raja Muda Baducin dan dua orang pengawal pribadinya itu. Gondalu merasa penasaran sekali dan beberapa kali dan memprotes, mengatakan dalam bahasannya sendiri kepada Raja Muda Baducin bahwa dia belum kalah karena belum roboh. Akan tetapi agaknya Baducin tahu diri. Dia tadi melihat betapa jagoannya memang tidak mampu berbuat banyak. Wanita muda itu terlalu cepat gerakannya sehingga jagoannya belum pernah berhasil menampar atau memukul lawan satu kalipun, sedangkan wanita itu sudah beberapa kali memukul dan menendang dengan tepet, walaupun tidak dapat merobohkan Gondalu yang kebal. Maka dia pun membentak Gondalu disuruh mundur. Gondalu, dengan muka merah, lalu berdiri di belakang Raja Muda itu. Ayah, siapakah Enci yang amat liha ini? Ia hebat sekali Aiyin menghampiri ayahnya. Ketika melihat Xiaokin memondong anak perempuan kecil dan bilan yang dikagumi itu menghampiri pemuda itu dan kini menggantikan memondong lan-lan, Aiyin mengerutkan alisnya sambil memandang kepada Xiaokin dengan penuh perhatian. Dan dia ini siapa, ayah? Apakah suami dari Enci ini dan anak itu putri mereka? Hahaha, wanita ini adalah pengawal keluarga kita yang baru, Aiyin. Sudahlah, nanti saja kita bicara dan berkenalan dengan mereka. Sekarang, masih ada sebuah pertandingan lagi. Duduklah di sini, kita nonton pertandingan yang tentu akan lebih menarik lagi, kata Seng Pangeran. Aiyin menghampiri ayahnya dan Xiaokin yang diam-diam memperhatikan, menelan rudah. Tak disangkanya bahwa Pangeran Li Siuti mempunyai seorang putri yang demikian cantik jelitanya, dan ketika melangkah, dia menelan rudah. Langkah darah itu mengandung lenggang yang menggeirahkan dan memikat dan sebagai seorang laki-laki yang berpengalaman, tahulah dia bahwa darah itu memiliki watak yang menantang dan genit. Langkah itu buatan, dan memang hebat, lemah gemulai dan menonjolkan lekuk lengkung tubuhnya, dengan pinggul yang menari-nari dibalik bayangan pakaiannya. Dan dengan sikap amat manja Aiyin duduk di samping ayahnya, tersenyum-senyum anggun dan bangga karena ia yakin bahwa penampilannya, gaya dan lenggang tadi tentu akan membuat semua pria yang memandangnya menjadi mabok ketayang. Apalagi pemuda yang tampan gagah itu. Siowkan kini mejudan memberi hormat kepada Seng Pangeran, otomatis juga kepada Aiyin karena darah ini duduk di samping ayahnya. Dengan memasang senyumnya yang paling menarik, dengan sepasang metu yang bersinar-sinar dengan sikap yang dibuat paling gagah, dia memberi hormat dan berkata, Kalau paduka mengizinkan, saya akan menghadapi tantangan jagoan raksasa kedua dari Raja Muda Baducin. Perlihatkan kemampuanmu kalau kau ingin kami beri kedudukan yang tinggi, kata Seng Pangeran. Siowkin mengangguk dan ketika dengan sikap gagah dia membalik untuk menghampiri lawan, Aiyin berseru, Hei, ambilkan perhiasan di sorban lawanmu itu untuk Kuseng Pangeran terkejut, akan tetapi karena puterinya sudah terlanjur bicara, dia pun tak dapat berbuat sesuatu. Mendengar ini, Siowkin membalik memandang kepada puteri itu dengan metu bersinar dan wajah berseri, bibirnya tersenyum dan dia pun menjura dengan dalam. Saya akan mentaati perintah paduka katanya dan TNTU saja Aiyin yang manja itu menjadi girang, tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, diam-diam Gilan merasa tidak enak. Ia sama sekali tidak merasa cemburu, akan tetapi menganggap bahwa sikap Siowkin berlebihan. Pemuda itu akan menemui banyak kesukaran kalau bersikap seperti itu terhadap puteri Pangeran. Balung juga memperoleh kedudukan, sudah bersikap seperti itu, sikap yang jelas sekali menunjukkan bahwa pemuda itu tergila-gila oleh kecantikan Seng Puteri. Atau mungkin juga oleh kedudukan puteri itu, karena kalau hanya tertarik oleh kecantikannya, tidak mungkin. Gadis itu masih terlalu muda, dan mempunyai sifat genit dan manja, dan mengenai kecantikannya, tidaklah perlalu ebat sehingga kiranya tidak akan cukup untuk membuat seorang seperti Siowkin. tergila-gila. Siowkin sudah berhadapan dengan Gondulam. Tentu saja jagoan kedua lebih berhati-hati daripada saudaranya setelah melihat apa yang dialami oleh Gondalu. Dia sama sekali tidak memandang rendah kepada lawannya, walaupun pemuda itu kelihatan kecil saja baginya. Dia sudah tahu bahwa orang Hon banyak yang memiliki ilmu silat aneh dan sama sekali tidak terduga-duga, penuh rahasia. Maka, sebelum maju dia telah mengerahkan kekuatan sihirnya, dibantu oleh saudara kembarnya, sehingga ketika dia melangkah maju, selain kedua lengannya terisi kekuatan sihir, juga bagi lawannya dia akan nampak mengerikan dan dasyat. Selain itu juga dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan telapak kedua tangan itu mengeluarkan uap panas. Begitu memandang wajah lawan dan melihat wajah itu mengiriskan Siowkin maklum apa yang terjadi. Akan tetapi, dalam hatinya dia tertawa. Ia sendiri adalah putra dan murid mendiang Cui Beng Saikong, kakek muka singa pengejar arwah, seorang yang ahli dalam hal ilmu hitam dan sihir. Maka, biarpun tahu bahwa lawannya mengeluarkan ilmu sihir sehingga membuat wajahnya nampak menyeramkan. Dia memejamkan kedua mata, berkemak kemik lalu menggosok kedua matanya dengan telapak tangannya sendiri dan ketika dia membuka kembali matanya, wajah gondulam nampak biasa saja. Melihat kedua telapak tangan lawan mengeluarkan uap, Siowkin segera menghimpun Sin Kang dan menyalurkannya ke arah kedua tangannya. Sobat, tidak perlu menggunakan ilmu setan menakut-nakuti anak kecil. Aku sudah siap. Nah, majulah tantang Siowkin sambil tersenyum manis karena dia menghadap ke arah Seng Puteri agar darah itu dapat melihat senyumnya. Dan Ayah Ien memang melihat semua lagak pemuda itu. Ia berbisik kepada ayahnya. Ayah, orang itu hebat, Yahem, Pangeran Tua Li Siuti mengerling kepadanya dengan alis berkerut. Dilubuk hatinya dia merasa tidak senang kalau puterinya tertarik kepada pemuda pendekar itu atau kepada siapapun juga. Baginya, hanya ada calon tunggal untuk puterinya, yaitu ponakannya sendiri, Seng Putera Mahkota atau Panglima Besar, Li Si Bin. Dia tahu bahwa mereka masih saudara sepupu, sama-sama bermargali. Akan tetapi pantangan menikah antara marga yang sama hanya berlaku untuk rakyat jelata. Keluarga Kaisar boleh melakukan apa saja tanpa ada pantangan, karena bukankah yang membuat peraturan dan hukum adalah keluarga Kaisar pula? Yang penting, Li Aiyen, anak tunggalnya, harus menjadi istri Li Si Bin dan kelak menjadi permaisuri, itu merupakan satu di antara cita-citanya. Gondulam diam-diam terkejut melihat sikap pemuda itu. Jelas bahwa pemuda itu tidak terpengaruh kekuatan sihirnya dan ini saja menunjukkan bahwa pemuda itu merupakan lawan yang tangguh. Huah dia mengeluarkan teriakan parau dan tanpa membuang waktu lagi, Gondulam sudah melakukan serangan kilat. Dia tidak mau meniru saudaranya yang tadi gagal. Begitu menyerang, dia menggunakan gerakan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaga. Menyerang dengan dasyat sekali sehingga tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan ketika kedua tangannya mencakar-cakar seperti kaki harimau. Xiao Ken juga maklum akan kehebatan lawan. Akan tetapi, tingkat kepandayan Xiao Ken jauh lebih tinggi daripada tingkat lawannya, juga jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan bilan. Maka, dengan berani dia menyambut dengan kedua tangannya pula. Duh! Des dua pasang tangan bertemu. Sepasang lengan yang kokoh kuat dan besar dari Gondulam bertemu dengan lengan Xiao Ken yang biasa saja besarnya, dan akibatnya, tubuh Gondulam terhuyung ke belakang, sedangkan Xiao Ken tetap tegak dan tersenyum mengejek. Mana tenagamu? Keluarkan semua tenaga dan kepandayanmu, kata Xiao mengejek. Aiyin bertepuk tangan, tepuk tangan tunggal di ruangan itu, akan tetapi darah itu tidak merasa janggal atau sungkan. Dan Dambian Seng pangeran juga kagum kepada Xiao Ken. Pemuda itu dalam segerakan saja membuat lawannya terhuyung. Semua orang merasa heran, termasuk Raja Muda Baducin. Hanya Belan yang tidak merasa heran, karena biarpun belum dapat mengukur sampai di. Mana kehebatan Xiao Ken, namun ia tahu bahwa pemuda itu memang lihai bukan main. Gondulam menjadi marah sekali ketika diejek. Dia mengeluarkan suara menggereng seperti binatang buas, lalu menyerang bertuli-tuli, mengeluarkan seluruh kepandayannya. Kedua tangannya itu kalau sampai dapat menangkap bagian tubuh Xiao Ken, tentu akan segera menggunakan ilmu bulatnya dan jangan harap Xiao Ken akan mampu melepaskan dirinya lagi sebelum seluruh tulangnya patah-patah. Akan tetapi, pemuda ini pun bukan seorang bodoh. Selain memiliki pengalaman bertumpuk, pernah menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih lihai dan berbahaya dibandingkan raksasa itu. Apalagi sekarang dia sedang berlagak untuk memancing pujan dan kekaguman dari puteri jelita itu. Dia sengaja hendak mempermainkan lawannya. Dengan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi, dia sengaja mengelak dengan langkah-langkah aneh dan loncatan-loncatan gesit dan lucu. Beberapa kali sengaja membiarkan tangan lawan menyentuhnya, akan tetapi segera dia mengelak sambil beberapa kali mencolek dan mendorong tubuh lawan. Kalau dia mau, sejak tadi dia akan mampu merobohkan lawan. Akan tetapi dia memang sengaja membuat pertandingan itu nampak seru. Padahal, Gondulam sendiri tahu bahwa dia kalah jauh, akan tetapi karena pemuda itu mempermainkannya. Ia menjadi marah sekali dan menyerang dengan dasyat dan mati-matian, bahkan membabi buta. Beret Xiao Ken merobek baju lawan ketika dia mencengkeram baju itu dari belakang, sehingga tubuh bagian atas lawan menjadi telanjang. Kalau saja di situ tidak ada bilan dan putri pangeran itu, tentu akan direnggutnya lepas pula celana lawan. Kembali terdengar tepuk tangan dari putri itu yang bertepuk tangan gembira. Melihat ini, bilan menjadi semakin khawatir. Ia tahu bahwa Xiao Ken menjual lagak, dan tahu pula bahwa gadis itu adalah seorang darah remaja yang masih hijau dan memang berpenampilan genit. Menghadapi seorang pemuda tampan gagah dan berpengalaman seperti Xiao Ken, darah ingusan ini tentu amat mudah jatuh. Ambilkan perhiasan itu untuk ku kata pula Aiyin di antara tepukannya. Baik, suan putri biarpun dihujani serangan dari lawan yang semakin marah, Xiao Ken masih mampu menjawab. Hei, ii, gajah bengkak. Suan putri minta perhiasan serbanmu, tidak cepatkah serahkan katanya dan tiba-tiba tangan kirinya dengan jari-jari terpentang menusuk ke arah mati gondulam. Gerakan ini cepat dan tiba-tiba membuat gondulam terkejut. Tentu saja dia tidak ingin matanya menjadi buta tertusuk jari-jari tangan itu. Dia cepat menangkis, bahkan mencoba untuk menangkap tangan yang menusuk ke arah mati itu, sambil menarik tubuh atas ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu Xiao Ken sudah meloncat ke atas, berjungkir balik dan tangannya menyambar ke arah sorban di kepala lawan. Sebelum gondulam dapat mengelak atau menangkis, perhiasan di sorbannya telah dapat dicabut oleh Xiao Ken dan dengan membuat salto beberapa kali, tubuhnya sudah meluncur ke arah pangeran dan putrinya. Xiao Ken turun dan memberi hormat kepada Aiyan sambil menyodorkan perhiasan itu kepada Seng Putri. Terima kasih, engkau hebat, kata Aiyan sambil tertawa. Xiao Ken sudah meloncat lagi ke depan gondulam yang kini berdiri dengan mata melotot dan muka berubah merah sekali. Serat, dia sudah mencabut pedang bengkoknya dan nampak sinar menyilaukan mata saking tajamnya pedang itu. Pemuda sombong, lawanlah pedangku kalau engkau berani tandangnya. Hei, bagaimana ini, Raja Baducin? Bukankah paduka datang untuk menguji ilmu, bukan untuk menyuruh pengawal paduka membunuh orang? Kenapa menggunakan pedang sejak tadi wajah Raja Muda Baducin sudah muram dan marah? Gondalu tadi telah kalah oleh bilan, hal itu saja sudah membuat dia kehilangan muka, membuat dia bermuram wajah. Kini, jelas nampak pula betapa gondulam menjadi permainan pemuda itu. Sekali ini benar-benar dia menderita malu. Yang mulia, katanya dengan kata-kata tanpa senyum lagi. Gondulam hanya menantang untuk mengadu ilmu senjata. Kalau jagoan paduka itu takut, biarlah tidak perlu dilanjutkan. Mendengar ini, si Yau Ken yang ingin mencari muka, segera memberi hormat kepada Seng Pangeran. Maaf, yang mulia. Kalau raksasa ini menantang saya untuk mengadu senjata, biarlah akan saya layani dan paduka harap tidak merasa khawatir. Dia dan pedangnya bagi saya hanya seorang anak-anak yang memegang pisau mainan saja. Mendengar ini, Aiyen bersorak. Hore, Bagus sekali. Layani raksasa itu, orang gagah mendengar teriakan putrinya, Pangeran Li Siuti merasa tidak enak terhadap tamunya. Maka dia pun memesan, Baiklah, akan tetapi jangan sekali-kali membunuh orang harap paduka. Jangan khawatir. Raksasa ini tidak akan mati, juga tidak mengeluarkan setetespun darah yang akan mengotori ruangan ini. Akan tetapi kalau sekedar benjol-benjol di kepala dan memar di badan, boleh, bukan semua orang tersenyum mendengar ini, pertanyaan yang lucu akan tetapi juga mengandung ejakan. Raja Muda Baducin berkata kepada Gondulam dalam bahasa mereka sendiri, Gondulam, Jangan membuat malu. Kerahkan semua kemampuanmu melihat pemuda itu berdiri dengan tangan kosong di depan Gondulam yang sudah menjabut. Pedang, tiba-tiba Aiyen turun dari tempat duduknya dan dengan tangan diangkat ke atas ia berteriak. Berhenti. Ini tidak adil. Raksasa itu berpedang, kenapa jagoan tidak pangeran Li Siuti baru menyadari akan hal ini? Tadi dia terlalu kagum dan girang melihat bahwa tanpa disangka-sangka dia telah mendapatkan dua tenaga yang hebat itu. Benar, dia harus menggunakan senjata teriaknya. Harap Paduka jangan khawatir, saya sudah memiliki senjata. Inilah senjata saya kata siowkan dan dia mencabut sulingnya, lalu mendekatkan suling di mulut dan meniup sebuah lagu rakyat yang indah. Tentu saja semua orang kembali tertawa. Bagaimana orang menghadapi raksasa yang memiliki pedang bengkok yang setajam itu, menggunakan sebatang suling dan bahkan meniup suling itu dalam sebuah lagu? Tentu saja Gondulam semakin marah. Pemuda itu sungguh amat meremahkan dia. Bocah sombong, kau lihat pedangku bentaknya dan dia pun sudah menerjang ke arah siowkan sambil menggerakkan peang bengkoknya membacok. Pemuda itu masih enak-enak melanjutkan lagunya, seolah-olah tidak melihat ada pedang membacok ke arah leharnya. Iihayin menjerit saking ngerinya melihat pedang tajam itu mengeluarkan sinar dan menyambar ke arah leher pria yang dikaguminya. Akan tetapi, begitu pedang menyambar dekat leher, siowkan meloncat dan bacokan itu leput, akan tetapi dia masih melanjutkan tiupan sulingnya, karena lagu tadi belum habis. Hal ini buat Gondulam semakin marah. Seolah-olah keluar ruap dari hidung dan mulutnya ketika ada menyerang tadi, membacok dan menusuk bertubi-tubi. Makin lama semakin ganas karena kemarahannya semakin menyala. Siowkan berloncatan ke sana sini, terus memainkan lagu dengan sulingnya sampai lagu itu selesai. Singgak pedang menyambar dekat sekali dengan pahanya. Akan tetapi berbareng dengan habisnya lagu, suling itu bergerak menjadi sinar putih dan menangkis pedang itu. Teranggak nampak bunga api berpijar dan Gondulam terkejut setengah mati karena hampir saja pedang bengkoknya terlepas dari pegangan ketika bertemu suling. Dan kini dia yang repot mengelak dan memutar pedang melindungi tubuhnya karena suling telah berubah menjadi gulungan sinar yang mengelilingi tubuhnya, membuat matanya berkunang karena dia tidak tahu lagi ke arah mana ujung suling itu menotok. Dan semua tangkisannya tidak ada yang dapat menyentuh suling. Tak tiba-tiba kepalanya terpukul oleh suling. Biarpun dia kebal dan kepalanya masih terlindung sorban, namun rasa nyeri menyengat kepalanya sampai menembus ke ulu hati. Dia menjadi nekat dan mencoba untuk balas. Menyerang dengan pedangnya, menusuk sampai tiga kali. Terang-terang-terang, Tok kembali kepalanya terkena pukulan, kini di dekat tengkuk, membuat matanya berkunang. Sambil menggereng, Gondulam menyerang lagi membabi buta, tidak lagi memperdulikan keselamatan diri. Tak tok-tok berturut-turut terdengar bunyi nyaring ini dan ujung suling sudah menghantam kepalanya, menotok tubuhnya di sana sini dan paling akhir, suling itu mencongkel sorbannya sehingga terlepas dari kepalanya yang ternyata botak hampir gundul. Dan sebelum Gondulam tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuhnya lemas dan dia pun jatuh terduduk seolah kedua kakinya menjadi lumpuh. Kiranya dia telah terkena totokan yang ampuh, yang menembus kekebalannya sehingga biarpun hanya untuk sebentar, tetap dia tidak mampu mempertahankan diri dan jatuh terduduk. Siao Ken sudah melompat menjauhinya, menghadap Seng Pangeran dan putrinya, memberi hormat dan A.I.I.N. menyambutnya dengan tepuk tangan yang diikuti para pengawal sehingga riuh rendah. Biarpun mukanya menjadi pucat saking marahnya, Gondulam harus mengakui kekalahannya. Sorbannya terlepas, kepalanya yang botak itu jelas memperlihatkan benjolan-benjolan sebesar telur dan di atadi telah jatuh. Raja muda Baducin bangkit dari tempat duduknya, wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Kalau saja peristiwa ini terjadi bukan dengan Pangeran Li Siuti, dia tentu dapat menerima kekalahan dua orang jagoannya. Akan tapi di depan Pangeran yang dia tahu tidak suka kepada orang Turki itu. Sudahlah, sekali ini aku mengaku kalah. Pangeran, kami mohon diri, terima kasih atas pelajaran yang kami terima di sini. Pangeran Tua Li Siuti merasa tidak enak. Kalau Raja Muda ini mengadu kepada Kaisar, tentu dia akan menerima teguran dari kakaknya, Kaisar Tengkawo Chu. Maka dia pun cepat bangkit berdiri. Raja Muda Baducin, harap paduka maafkan kami dan pengawal kami. Marilah kita makan minum dan beri kesempatan kepada kami untuk mengaturkan maaf dalam perjamuan. Terima kasih, Pangeran. Kami masih mempunyai banyak urusan. Biarlah lain kali saja, Raja Muda Baducin diikuti dua orang raksasa kembar lalu keluar dari gedung itu, diantarkan oleh Pangeran Tua Li Siuti sampai ke pekarangan depan. Raja Muda itu lalu menaiki keretanya dan diikuti rombongan pengawalnya, dia lalu meninggalkan tempat itu dengan hati yang panas. Pangeran Li Siuti memanggil Siow Kan dan Bilang ke ruangan dalam dan mereka berkumpul semua di sana. Pangeran Siuti, Po Akyu, Li Aiyen, Siow Kan dan Bilang ing memangku lanlan. Wajah Pangeran itu berseri bagus. Bagus. Sekarang baru aku yakin dan kami menerima kalian bekerja di sini. Akan tetapi, coba perkenalkan diri kalian kepadaku dan ceritakan riwayat kalian. Apakah kalian ini suami istri dan ini anak kalian? Aiyen bertanya sambil mengamati wajah Siow Kan dengan penuh kagum. Siow Kan menggeleng kepala, Bukan, Cuan Puteri, Ihaha, aku bukan Putri Raja. Jangan sebut Cuan Puteri, sebut saja Nona, dan namaku Aiyen, Li Aiyen Maaf, Siow Chia, Nona. Begini, Pangeran. Saya bernama Siow Kan dan ia bernama Kuabilan. Kami masih saudara misan. Saya hidup sebatang kara, tiada orang tua tiada saudara, sedangkan adik misan Kuabilan ini pun ditinggal mati suaminya. Ia seorang janda yang mempunyai seorang anak, yaitu Lan Lan ini, hem, anak yang manis. Siapa nama keluarganya tanya Seng Pangeran sambil memandang kepada ibu dan anak itu. Karena Siow Kan sendiri tidak berani lancang memperkenalkan bahwa Bilan adalah istri mendiang Sintiau Liu Bokki, maka dia pun tidak mau menjawab dan membiarkan wanita itu sendiri yang menjawab. Nama keluarganya Liu, Pangeran, kata Bilan. Memang ia sudah mengambil keputusan untuk merahasiakan bahwa Lan Lan sebenarnya adalah Puteri Pendekar Sihan Beng dan bernama Si Hang Lan. Ia menganggap Lan Lan anaknya sendiri, maka ia mengakui nama keluarganya sebagai Liu. Pangeran Tua Li Siuti gembira sekali setelah mereka memperkenalkan diri. Kami senang sekali menerima kalian sebagai pengawal-pengawal di sini. Engkau, Siow Kan, engkau menjadi pengawal pribadiku dan aku akan menyerahkan tugas-tugas yang terpenting kepadamu. Engkau boleh minta nasihat dari Tua Kiu dalam segala hal karena dialah tangan kananku, orang kepercayaanku. Selain dia, engkau tidak boleh mengadakan perundingan dengan orang lain, terima kasih, Pangeran, kata Siow Kan sambil memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki. Bukan pengawalmu saja, ayah. Kalau aku sedang berpergian, aku pun minta dikawal oleh Siow Kan, agar aku merasa aman Li Aiyin berkata dan matanya bersinar-sinar memandang kepada pemuda tampan dan gagah itu. Siow Kan tahu diri dan pandai beraksi, dia hanya menunduk seperti seorang pemuda yang alim. Aiyin, selain dia ada kua bilan di sini. Bilan, engkau kami terima sebagai pengawal keluarga kami, engkau tinggal di sini bersama puterimu, menjaga keamanan di rumah ini, mengawal keluarga kami kalau mepergian, dan juga kuangkat menjadi guru dari Aiyin. Aiyin, bukankah engkau selalu ribut ingin mencari guru silat yang pandai? Nah, engkau boleh belajar dari Bilan. Aiyin memandang kepada Bilan, lalu menoleh ke arah Siow Kan, wajahnya berseri. Akan tetapi, aku pun boleh minta petunjuk dari Siow Kan, bukan? Kulihat dia lebih lihai dari Bilan. Dan sementara itu Bilan memberi hormat kepada pangeran itu dan berterima kasih. Demikianlah, mulai hari itu Kua Bilan dan Lanlan mendapatkan sebuah kamar di bagian belakang istana itu, tempat keputeren. Ia dihadapkan kepada istri dan para selir pangeran, dan tentu saja ia diterima dengan gembira oleh keluarga pangeran yang merasa tenteram dengan adanya seorang pengawal wanita yang berilmu tinggi di tengah-tengah mereka. Mereka akan dapat tidur lebih nyenyak sekarang. Dan Lanlan yang mungil dan lincah itu pun, segera dapat menarik perasaan suka di antara para keluarga itu, apalagi karena pangeran Tua Li Siuti tidak mempunyai anak lain kecuali liai YIN yang kini sudah dewasa dan yang berwatak keras terhadap keluarga ayahnya. Adapun Xiao Ken juga mendapatkan sebuah kamar di bagian samping depan, di mana tinggal pula para perwira pasukan pengawal yang kini harus memandang Xiao Ken sebagai atasan mereka. Selain keluarga pangeran, semua pelayan dan pengawal menyebut Xiao Ken dengan sebutan Xiao Tai Hiap, pendekar besar Xiao, dan Bilan disebut Li Hiap, pendekar wanita. Diam-diam Xiao Ken merasa girang bukan menakan nasibnya yang amat baik. Tanpa disangka-sangka, dengan mudah saja dia diangkat menjadi pengawal pribadi dan kepala pengawal dari pangeran Tua. Sungguh merupakan kedudukan yang amat tinggi dan memberi harapan dan masa depan yang amat cerah, karena dia tahu bahwa pangeran itu merupakan orang yang kekuasaannya besar, merupakan orang ketiga setelah Kaisar dan Putera Mahkota. Dan di istana pangeran itu terdapat Li Aiyin yang jelas merupakan wanita yang akan mudah diadekati. Siapa tahu, melalui gadis itu dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada sekarang. Bilan sendiri juga girang dengan keadaannya. Ia hidup se-RBA kecukupan. Juga Lan-Lan berada di antara keluarga yang baik. Keluarga pangeran itu rata-rata ramah dan berpendidikan. Ia sendiri tidak mempunyai banyak pekerjaan kecuali hanya bersikap waspada menjaga keamanan keluarga itu. Isteri dan para selir pangeran semua bersikap manis kepadanya dan kepada Lan-Lan. Hanya satu hal yang membuat Bilan merasa tidak senang, yaitu sikap Li Aiyin. Memang, diakuinya bahwa gadis yang lincah dan genik itu bersikap cukup baik dan bersahabat dengannya, bahkan harus diakui bahwa gadis itu memiliki bakat yang cukup baik dalam ilmu silat. Akan tetapi, gadis itu terlalu genit dan secara terbuka sering membicarakan Xiao Qian dengannya. Gadis itu jelas amat tertarik dan kagum kepada Xiao Qian. Gadis seperti ini akan mudah tergelincir dan ia melihat bahaya mengancam gadis remaja yang amat genit ini. Dan ia merasa menjadi tugas kewajibannya untuk mengamati gadis ini agar jangan sampai terjerumus, walaupun ia belum menganggap Xiao Qian seorang pria yang berwatak berburuk. Hanya saja, pernah ia melihat sinar mati Xiao Qian. Menyala aneh ketika pemuda itu memandang Aiyin, dan ia pun merasa khawatir. Beberapa hari kemudian, ketika Xiao Qian duduk di pos penjagaan depan istana, mengobrol dengan dua orang perwira pasukan pengawal, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan seekor kuda besar dibalapkan penunggangnya memasuki halaman istana itu. Tentu saja hal ini merupakan larangan dan semua penjaga sudah berloncatan, termasuk dua orang perwira yang sedang asyik mengobrol dan memberi keterangan tentang keadaan dan tugas-tugas di situ kepada Xiao Qian. Xiao Qian sendiri mengangkat muka dan bersikap waspada. Siapa tahu penunggang kuda itu akan membuat kerusuhan dan dia harus siap siaga. Akan tetapi, betapa herannya ketika dia melihat para penjaga itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut menghadap si penunggang kuda yang sudah menghentikan kudanya di pekarangan. Bahkan dua orang G perwira yang tadi bicara dengan dia, juga berlutut kepada penunggang kuda itu. Siapakah penunggang kuda yang dihormati seperti itu oleh para penjaga? Xiao Qian mengamati penuh perhatian tanpa keluar dari pos penjaga. Penunggang kuda itu adalah seorang laki-laki muda. Usianya paling banyak 23 tahun, akan tetapi dia bersikap anggun dan gagah, juga amat berwibawa. Pakainya seperti seorang bangsawan muda, akan tetapi sederhana kalau. Dibandingkan dengan para pemuda bangsawan lainnya, dan biarpun pakaiannya ia lebih mirip seorang pelajar, namun jelas bahwa gerakannya mengandung kekuatan besar. Terutama sekali sepasang matanya, mencorong dan penuh wibawa, seperti matu naga saja. Selamat datang, yang mulia pangeran kata kedua orang perwira itu sambil berlutut. Pemuda itu memandang kepada dua orang perwira yang berlutut itu sambil mengerutkan alisnya. Kalian perwira komandan pasukan pengawal di rumah paman pangeran ini suaranya tegas dan lantang. Benar, yang mulia hem, apakah kalian belum mendengar bahwa aku paling tidak suka melihat kelemahan para prajuritku? Setiap orang prajurit, termasuk kalian, kalau bertemu denganku, harus menghormat seperti prajurit menghormati atasannya. Panglimanya mendengar ini dua orang perwira dan anak buah mereka cepat bangkit dan kini berlutut dengan sebelah kaki, melintangkan lengan ke depan dada dan menghormat secara militer. Selamat datang, Panglima Besar teriak mereka serentak. Wajah yang gagah itu kehilangan kekerasannya dan bibirnya tersenyum, mengangguk sedikit. Melihat dan mendengar semua insyaokin merasa betapa kedua kakinya gemetar. Kiranya pemuda itu adalah Seng Putra Mahkota, juga Panglima Besar Lisi Bin. Inilah orangnya yang telah berhasil menggulingkan kerajaan Sui, dan kemudian mengangkat ayahnya menjadi kaisar. Teng Kau Chu, sedangkan dia sendiri menjadi Putra Mahkota dan juga Panglima Besar. Semua itu sudah didengarnya akan tetapi tidak pernah dia melihat tokoh ini, karena ketika kerajaan Sui jatuh, dia berada di penjara, kemudian dikeluarkan oleh pangeran Tian Buong dan menjadi pembantu pangeran kerajaan Sui itu yang mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Teng yang baru namun gagal. Setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah pangeran Lisi Bin, Xiao Can cepat keluar dari dalam pos penjagaan, langsung dia menghadap pangeran itu dan berlutut dengan sebelah kaki seperti para perwira, memberi hormat dengan sigapnya. Panglima Besar serunya dengan sikap hormat dan siap. Pangeran Lisi Bin memandang kepadanya dan sejenak Xiao Can merasa seolah-olah seluruh tubuhnya digerayangi sinar matu itu, membuat dia merasa ngeri dan bulu tengkuknya meremang. Belum pernah dia berjumpa dengan orang yang memiliki wibawa sebesar ini. Hem, engkau berpakaian seperti pelajar akan tetapi memberi hormat seperti seorang perwira militer. Engkau kah yang bernama Xiao Can dan menjadi pengawal pribadi baru dari paman pangeran tua diam-diam Xiao Can terkejut dan dia mencatat di dalam hatinya, bahwa selain wibawa yang amat besar, juga putra mahkota ini memiliki kecerdikan yang mungkin akan dapat membahayakan dirinya. Benar sekali, yang mulia jawabnya. Perwira, rawat kudaku ini, beri rumput yang segar kata Seng Pangeran sambil menyerahkan kendali kuda ke perwira yang cepat meloncat berdiri dan menerima tugas itu. Minggirlah, jangan menghalangi jalan kata pangeran Li Si Bin dan dengan gerakan wajar, ketika dia melangkah maju hendak menuju ke beranda depan, dia mendorong ke arah Xiao Can yang masih berlutut dengan sebelah kaki. Dan betapa kagetnya hati Xiao Can karena dari tangan pangeran itu menyambar hawa pukulan yang amat dasyat, Tanda bahwa pangeran mahkota ini memiliki kekuatan Seng Kang yang hebat. Dia menjadi serba salah. Dia tahu bahwa putra mahkota itu tidak bermaksud menyerangnya, melainkan mungkin sekali hanya ingin mengujinya. Dia tidak boleh menangkis sehingga membuat pangeran itu kesakitan, juga kalau dia mengelak begitu saja dan dorongan itu leput, berarti dia melakukan perlawanan. Maka dia berpura-pura tidak tahu bahwa pangeran itu mendorongnya dengan kekuatan Seng Kang. Dia bahkan mengerahkan tenaga membuat tubuhnya kaku dan ketika terdorong, tubuhnya terlempar dalam keadaan setengah berlutut dan turun lagi sampai 3 meter di belakangnya, dalam keadaan berlutut seperti tadi, seolah-olah dia adalah sebuah harca yang dipindahkan sedikitpun dia tidak terguncang, dan keadaannya sama seperti tidak berubah. Kalau pangeran itu telah memperlihatkan kekuatan yang dasyat, sebaliknya Xiao Ken. Memperlihatkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa pula. Pangeran Li Si Bin memandang dan sinar kagum memancar sebentar saja dari matanya. Dia mengangguk dua kali lalu melanjutkan langkahnya menuju beranda depan, dan meloncat masuk istana itu begitu saja seperti memasuki rumah sendiri. Hal ini tidaklah aneh. Pangeran Tua Li Siuti adalah adik kaisar, jadi pamannya sendiri dan dia sudah biasa keluar masuk ke rumah pamannya itu secara kekeluargaan. Para penjaga pintu yang melihatnya, segera memberi hormat. Mereka melihat betapa pangeran mahkota tadi menegur para perwira, maka merekap pun tahu diri dan cepat berlutut dengan sebelah kaki dan memberi hormat secara militer. Xiao Ken menarik napas panjang ketika ia bangkit berdiri. Kagum bukan main. Dengan hawa pukulannya, pangeran mahkota itu telah dapat membuat dia terlempar sampai tiga meter. Jelas bahwa pangeran ini diam-diam memiliki tenaga Sinkeng yang amat kuat, dan mungkin memiliki ilmu kepandaian silat yang hebat pula, jauh lebih hebat dibandingkan dua orang raksasa kembar pengawal pribadi Raja Muda Baducin. Dia harus berhati-hati terhadap pangeran ini yang selain berkuasa besar, juga lihai dan cerdik bukan main. Dia mulai merasa khawatir karena dari mana pangeran mahkota itu mengenalnya kalau tidak mendengar dari orang-orang Turki itu. Keheranannya berkurang ketika dia ingat bahwa putera mahkota tadi, sejak mudanya telah berhasil memimpin pasukan yang besar menumbangkan kerajaan Sui. Seorang panglima besar seperti itu, sudah pasti memiliki ilmu kepandaian tinggi. Seorang perwira yang melihat betapa tubuh Xiao Can tadi terlempar sampai tiga meter, hanya menduga bahwa pengawal baru ini telah dikalahkan oleh Seng Pangeran, maka dia menghampiri Xiao Can dan berkata, Tai Hiap, kepandaian yang mulia panglima besar memang seperti dewa saja yang ucapannya mengandung kebanggaan seolah hendak mengatakan bahwa bagaimanapun juga, pemuda ini masih kalah oleh junjungannya. Xiao Can hanya tersenyum, mengangguk dan dia pun melangkah memasuki istana dengan kepada menunduk. Sementara itu, di dalam Taman Bunga di sebelah belakang istana, Taman Bunga yang indah, di dekat kolam ikan emas, IYIN sedang berlatih ilmu silat, di bawah pimpinan Kua Bilan. Bilan memberi pelajaran dasar-dasar ilmu silat yang diambilnya dari ilmu silat Xiao Lim Pai, yaitu ilmu silat para pendeta yang semula diajarkan hanya untuk memperkuat dan menyehatkan badan, namun kemudian oleh para murid bukan pendeta, dikembangkan menjadi ilmu bela diri yang kokoh dan tangguh. IYIN memang berbakat, dan tubuhnya lentur. Apalagi ditambah orangnya memang genit, maka gerakan-gerakannya juga penuh geirah. BHSI, kuda-kuda, itu kurang. Sempurna, si Ochia, kata Kua Bilan. Eh, bukankah punggung harus lurus ke atas, kepala dikedikan dengan pandang macam menatap ke depan lurus. Kedua tangan santai di kedua pinggang dengan kepala menelentang, dan kedua kaki ditekuk bersiku lurus dan kekuatan dipusatkan di tengah-tengah bantah AYIN. Ia sedang membuat kuda-kuda yang disebut menunggang kuda dengan kedua kaki ditekuk menjadi siku, dipentang seperti orang menunggang kuda. Ia sudah melatih kuda-kuda ini berhari-hari lamanya, seperti Anjuran Bilan bahwa ilmu silat yang baik memiliki dasar kuda-kuda yang kuat karena ibarat membuat bangunan, kuda-kuda merupakan tiangnya, maka harus kokoh kuat dan tidak boleh bosan berlatih. Pada hari-hari pertama, seluruh tubuh AYIN terasa nyeri, terutama sekali di bagian betis dan belakang paha. Untuk jongkok saja rasanya kaku dan nyeri. Akan tetapi kini rasa nyeri sudah banyak berkurang dan mendengar kuda-kuda itu masih dikatakan kurang sempurna TNTU saja ia menjadi kecewa dan membantah. Memang sudah tepat, si Ocia, iya, hanya sedikit kesalahannya di bagian mana yang salah kuah Bilan tersenyum geli. Di pinggul itu, terlalu menonjol ke belakang seng putri berdiri dan cemberut. Ihaha, tentu saja. Memang bukit pinggulku besar menonjol. Bagus, ya ia mengusap-usap pinggulnya dengan bangga. Melihat ini, Bilan makin geli. Memang pinggul putri itu idah dan montok membusung. Akan tetapi ketika memasang kuda-kuda tadi, terlalu ditonjolkan belakang. Memang indah, si Ocia. Akan tetapi dalam memasang kuda-kuda, haruslah punggung lurus benar. Dari tengkuk sampai ke pinggul, jangan ditonjolkan pinggul itu terlalu ke belakang. IYIN memasang kuda-kuda lagi, kini menarik sedikit tonjolan pinggulnya sehingga menjadi siku benar. Nah, bagus begitu. Kalau terlalu ditonjolkan ke belakang, perubahan gerakan kakimu bisa kaku dan terlambat. Sekarang tirukan gerakanku. Ini merupakan jurus baru, si Ocia, dengan penuh perhatian AYIN meniru gerakan silat Bilan, sedangkan Lanlan bermain-main dengan daun-daun kering yang rontok terlanda angin. Dengan tekun kedua orang wanita cantik ini berlatih silat sampai AYIN berkeringat, dan napasnya agak memburu sehingga ia menghentikan gerakannya. Ia telah pandai memainkan belasan jurus ilmu silat yang indah dan tangguh. Bagus sekali terdengar seruan di susul tepuk tangan. AYIN dan Bilan cepat membalikkan tubuh dan Bilan mengerutkan alisnya ketika melihat seorang pria muda telah berdiri di situ. Muncul dari balik sebatang pohon dan kini bertepuk tangan memuji. Betapa kurang ajarnya laki-laki ini, pikirnya dan ia memandang dengan curiga, dan siap menghadapinya kalau orang ini hendak membuat keributan. Akan tetapi, kalau tadinya ia mengira Seng Puteri akan marah-marah, sebaliknya begitu melihat laki-laki yang bertepuk tangan memuji itu, AYIN tersenyum girang dan lari menghampiri. Air, kiranya paduka yang datang, pangeran. Kenapa tidak memberitahu lebih dulu agar kami dapat menyambut, dan AYIN cepat memberi hormat dengan setengah berlutut. Pemuda itu menyentuh punda AYIN dan berkata, Bangkitlah, AYIN. Kita ini keluarga sendiri, mengapa harus memberi kabar lebih dulu? Dan aku girang sekali tadi tidak memberi kabar sehingga dapat melihat engkau berlatih silat. Engkau hebat. Kelak tentu akan menjadi seorang wanita sakti. Hahaha kelak suamimu harus berhati-hati, Jangan sampai membuat kesalahan padamu, bisa remuk kepalanya, Hahaha AYIN juga tertawa gembira. Bilang tertegun. Inikah putra mahkota yang juga menjadi panglima besar itu? Inikah putra kaisar yang pernah ia dengar dari Siawa Ken? Bukan Ngin. Masih begini muda sudah dapat memimpin rakyat dan menggulingkan pemerintah kerajaan Sui. Bahkan mendiang suaminya pernah bicara tentang Li Si Bin sebagai seorang pemuda yang menerima petunjuk Tuhan sehingga mampu menggerakkan peran rakyat jelata. Namanya berada di ujung bibir setiap orang yang memuji dan memujanya. Inikah orangnya? Pangeran itu sudah menggandeng tangan AYIN dan menghampirinya. Melihat kuah Bilan hanya berdiri tertegun, AYIN segera berseru, Hei, ii, unci. Bilan cepat beri hormat. Ini adalah kakak sepupuku, yang mulia pangeran mahkota Li Si Bin, panglima besar yang namanya sudah menggetarkan seluruh kolong langit Bilan cepat memberi hormat kepada pangeran itu. Kemudian ia memondong lan-lan dan berdiri dengan kepala tertunduk, karena pangeran itu mengamatinya dengan pandang matuh, tajam penuh silidik. Matuh itu mencorong seperti matenaga, pikirnya dengan jerih. Wibawanya luar biasa, membuat ia merasa dirinya menjadi kecil sekali. Engkau kah yang bernama kuah Bilan dan kini menjadi pengawal keluarga di rumah paman ku? Tanya pangeran Li Si Bin. Benar, pangeran, jawab Bilan Lirih, diam-diam merasa heran bahwa pangeran ini sudah mendengar pula tentang dia. Bukan hanya pengawal keluarga, pangeran. Akan tetapi juga menjadi guruku. Akan tetapi aku tidak mau menyebutnya Subo, ibu guru. Lihat dia masih begitu muda dan cantik, bagaimana aku dapat menyebutnya Subo? Enci Bilan, kau belum memberitahu berapa sih usiamu Bilan merasa canggung dan sungkan sekali. Kalau mereka berada berdua saja, tentu semua pertanyaan pribadi dari A.I.Y.I.N. akan dijawabnya dengan senang hati. Akan tetapi kini pertanyaan tentang umur ditanyakan di depan seorang pria, walaupun pria itu adalah putra mahkota dan panglima besar. Betapapun juga, ia tidak berani untuk tidak menjawab, maklum akan kekerasan. Hati A.I.Y.I.N. yang mudah tertawa, mudah menangis dan mudah marah-marah itu. 24 tahun, Siocya, jawabnya lirih sambil menundukkan mukanya. Sungguh membuat orang kagum kata pangeran itu dengan suara lirih dan sungguh-sungguh, tidak bernada mengeluarkan pujian kosong atau merayu belaka. Seorang wanita semuda ini sudah dapat memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan mampu mengalahkan seorang jagoan seperti gondalu. Sungguh paman pangeran beruntung sekali mendapatkan seorang pengawal keluarga seperti nyonya muda ini. Akan tetapi, sungguh menyedihkan dan mengharukan, wanita semuda ini telah menjadi seorang janda dengan seorang anak, berdebar rasa jantung dalam dada bilan. Ucapan itu begitu jujur dan sempat membuat ia teraruh, akan tetapi ia tetap menunduk dan tidak menjawab, hanya mendekat lanlan kedadanya. Pangeran belum melihat kakak sepupunya yang bernama Siocan. Dia lebih lihai lagi dan sekarang menjadi pengawal pribadi ayah kata A.I.I.I.N. Aku sudah bertemu dengan dia di luar tadi, kata pangeran Li Sibin, lalu dia kembali memandang kepada bilan yang menunduk saja. Kua bilan, kulihat tadi engkau mengajarkan kuda-kuda dan jurus-jurus ilmu silat Siaw Lim Pai. Apakah engkau murid Siaw Lim Pai? Bilan terkejut. Kiranya pangeran ini berpemandangan tajam dan pasti pandai ilmu silat maka dapat mengenal jurus-jurus Siaw Lim Pai tanpa mengangkat muka ia mengangguk. Benar, pangeran. Tanda petik. Terima kasih telah menonton!